Berita kali ini dipersembahkan oleh Vika Water Heater Mengenyam pendidikan setinggi-tingginya merupakan cita-cita bagi semua orang Namun tidak semua orang akhirnya bisa atau beruntung untuk dapat menunaikannya Berbagai faktor kerap menjadi kendala Seperti sulitnya masuk perguruan tinggi, biaya, meneruskan usaha orang tua dan sebagainya Akan tetapi, nasib terkadang berbicara lain Di tengah sulitnya menuntaskan pendidikan hingga pada perguruan tinggi Anak seorang tukang becak justru berhasil meraih gelar S3 Sebelum kita mengupas lebih jauh beritanya Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like-nya Adalah Laila Tulkomaria Anak dari pasangan Sanningrat 43 tahun dan Rusmiati 40 tahun Di usianya yang masih sangat muda yaitu 27 tahun Telah berhasil meraih gelar Doktor Teknik Kimia di Fakultas Teknologi Industri ITS Surabaya Decah kagum berdatangan dari orang-orang Karena selain memiliki prestasi yang cemerlang Laila Tulkomaria berasal dari keluarga ekonomi bawah atau kurang mampu Dilansir kapanlagi.com Laila panggilan akrabnya memiliki ayah Sanningrat yang sehari-hari bekerja sebagai penarik becak Dan ibunya Rusmiati yang bekerja sebagai buruh tani di dusun Jinangka Pemekasan Berasal dari keluarga kurang mampu Tidak membuat Laila putus semangat dalam belajar dan sekolah Menurut pengakuan sang ayah Laila kecil sudah menunjukkan prestasi cemerlang di sekolah Dengan selalu menempati ranking 1 sejak SD hingga SMA Prestasi tersebutlah yang memudahkan langkahnya ke perguruan tinggi Ia bahkan diterima di 2 perguruan tinggi di Surabaya Yaitu Unar dan ITS Ia memilih ITS sebagai tempat melanjutkan pendidikannya Jalan yang dilalui Laila tidaklah mudah dan banyak kerintangannya Dari artikel radarmadura.jawapos.com terungkap Jika sebelum mendaftar di 2 kampus tersebut Laila sempat dilarang kuliah di Surabaya oleh orang tuanya Alasannya mereka tidak punya biaya Sementara dari artikel yang dimuat di kapanlagi.com terungkap Jika pilihannya melanjutkan ke perguruan tinggi Bahkan mendapat cibiran dari tetangga-tetangga sekitar Begitu pula untuk kehidupan sehari-hari di Surabaya Laila sudah memutuskan tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya Untuk biaya hidup Di selas-selas studinya Ia mencari tambahan penghasilan melalui profesi guru las privat Kepada murid tingkat SMP dan SMA Di sekitar wilayah kampus ITS Meskipun ia telah memperoleh biaya siswa untuk membantu biaya kuliahnya Kini ia memetik buah manis dari kerja kerasnya selama ini Laila mencatat sejarah dengan menjadi dokter termuda di ITS Ia juga satu-satunya mahasiswa di kampusnya Yang mampu menyelesaikan kuliah secara singkat Dari jenjang S2 ke S3 Hanya dalam jangka waktu 3 tahun Bahkan ketika sidang S3 Dari 80 mahasiswa lebih yang mengikuti program doktoral Hanya Laila Tulkomaria yang siap mengikuti sidang terbuka Dan dinyatakan lulus dengan IPK 4,0 Saya bisa menunjukkan bahwa Inilah bapak saya yang walaupun Dia hanya seorang tukang melecah atau petani Dia juga bisa kok sama kayak teman-teman yang lain Yang punya fasilitas yang lebih baik Terima kasih telah menonton